Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Adi Haryadi bercerita sering diteriaki sebagai orang gila. Adi Haryadi berkukuh melihat Eki dan Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi Haryadi mengaku melihat pasangan muda-mudi mengalami kecelakaan saat dirinya tengah melakukan perjalanan spiritual. Adi Haryadi adalah warga pati yang menjadi musafir. Dia mendatangi makam-makam untuk bersiarah dengan jalan kaki. Waktu 2016 saja, Adi Haryadi melakukan perjalanan selama dua tahun lamanya. Deddy Mulyadi mengatakan tingkatan Adi Haryadi dalam melakukan ibadah bahkan sudah seperti dianggap sebagai orang gila. Sudah dianggap orang gila. Saya mungkin waktu makan melihat Eki juga orang kalau lewat kayak orang gila dong, kata Deddy Mulyadi. Perlu diingat kembali, Adi Haryadi mengaku melihat Eki dan Vina saat dirinya sedang makan di Jembatan Talun Cirebon. Adi Haryadi mengakui bahwa selama ini ia seringkali diteriaki sebagai orang gila. Ya memang disangka orang gila saya. Kalau diteriakan orang gila sering pak. Anak-anak kecil kadang, orang gila, ada orang gila, kata Adi Haryadi kepada Deddy Mulyadi. Walau begitu Adi Haryadi tak pernah menghiraukannya. Adi menekankan bahwa ia sama sekali tak memikirkan pandangan manusia. Kita harus menjui kesabaran kita, yang penting kita gak dianggap gila sama yang maha hidup. Tujuan kita bukan sama manusia, tujuan kita sama yang maha hidup, kata Adi Haryadi. Adi berkata tak peduli terhadap omongan manusia. Ia hanya berpaku pada ibadahnya terhadap Allah. Kita tidak pengen diagungkan sama manusia, tidak pengen disanjung sama manusia. Biar orang berkata apapun, yang penting hati kita bersandar sama yang maha hidup. Kita harus bisa menemukan jati diri kita, kemana kita harus kembali nanti, kata Adi Haryadi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.